Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan mendalami Islam. Pada hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang begitu inspiratif dan menggugah hati, yaitu kisah seorang bule Inggris yang menemukan cahaya Islam setelah meneliti biografi Nabi Muhammad SAW. Kisah ini mengingatkan kita betapa mulianya ajaran Islam yang mampu menyentuh hati siapapun yang mendekatinya dengan tulus. Dalam perjalanan hidupnya, banyak orang mencari kebenaran dan makna sejati dari kehidupan. Bule Inggris ini adalah salah satunya. Dengan ketulusan dan rasa ingin tahu yang besar, dia memutuskan untuk mempelajari biografi Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Apa yang dia temukan dalam kehidupan Rasulullah SAW, bukan hanya membuatnya takjub, tapi juga mengantarkannya pada hidayah yang selama ini dia cari. Judul, Teliti Biografi Nabi Muhammad, Bule Inggris ini dapat hidayah Islam. Inilah kisah Bule Inggris bernama Yusuf Derby mendapat hidayah Islam setelah meneliti biografi Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi mu'alaf, ia menjalani kehidupan seperti pemuda Inggris umumnya yang suka bersenang-senang. Setiap akhir pekan Derby selalu pergi ke bar di Inggris untuk minum-minum dan berkumpul bersama teman-temannya. Namun, gaya hidupnya berubah sepulang dari liburan. Dilansir kanal YouTube mu'alaf terbaru KMI, sekira lima tahun lalu Derby pergi berlibur ke Yunani. Sebelum berangkat, ia mengunjungi toko buku W.H. Smith untuk mengisi waktu luang di bandara. Ketika sedang mencari buku, Ransel Yusuf tidak sengaja menabrak rak hingga semua buku terjatuh. Ternyata buku yang berjatuhan itu adalah biografi Nabi Muhammad SAW yang ditulis bar Nabi Rogerson. Merasa penasaran, Yusuf pun membuka lembar pertama yang tentang profil Nabi Muhammad. Saat itu dia justru makin tertarik mendalaminya. Dan saya membaca halaman kedua, lalu saya membelinya, dan membawanya saat berlibur. Saya membaca buku itu dan saya ingin belajar banyak tentang Islam, kata Yusuf. Ia memutuskan kembali ke negara asalnya. Sepulangnya liburan dari Yunani, Yusuf langsung mencari masjid terdekat dan mengutarakan niatnya mempelajari agama Islam. Sejujurnya jalan terbaik untuk memahami Islam adalah dengan menjadi Muslim, kata sang imam masjid kala itu. Tanpa berpikir dua kali, Yusuf memutuskan mengikrarkan syahadat di sana. Dia pun makin giat memperdalam ajaran agama Islam. Salah satu yang membuatnya terkesan adalah kisah Hamzah Paman Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Yusuf, sebelum menjadi Muslim, Hamzah sering minum minuman keras dan menjalani hidup yang keras. Dia kemudian berziarah mendatangi tempat terjadinya Perang Uhud. Ketika itulah dia merasakan dorongan emosional yang kuat. Saya merasa sangat emosional dan air mata mengalir di wajah saya dan saya tidak bisa menghentikannya dan saya tidak tahu mengapa, ujar Yusuf. Saking menyentuhnya kisah Hamzah, Yusuf sampai memberi nama putrinya yang terkait dengan Hamzah, yakni Safiyyah. Kini Yusuf telah menjadi seorang mualaf yang taat beragama dan giat mempelajari agama Islam. Itulah perjalanan spiritual dari Yusuf. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hati yang tulus dan pikiran yang terbuka dapat menemukan kebenaran dalam Islam. Nabi Muhammad SAW, dengan segala kemuliaan akhlaknya, mampu menginspirasi bahkan mereka yang berada jauh dari cahaya Islam. Maka, marilah kita terus memperdalam pengetahuan kita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Wassalam, dan menjadikannya teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Allahuaklam bisawaf. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan mendalami ajaran Islam, serta menyebarkannya dengan cara yang baik dan bijak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyebarkan kebaikan dan inspirasi islami. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberi kita kekuatan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!